Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman, terima kasih Sudah hadir hari ini dalam acara agenda klarifikasi Kawan saya, pelayan saya yang belakang hari ini di pemberitaan Banyak simpang siur, tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar Harusnya kita bicara berdasarkan alat bukti Berdasarkan perjanjian, berdasarkan kesepakatan Bukan hanya mendengar dari satu sisi Sehingga langsung tanpa mengkonfirmasi ke pihak kami Atau ke pihak PT Gladiator, dalam hal ini Mas Riki dan rekan-rekan Langsung membangun opini publik Atau menggiring pencitraan negatif terhadap klien kami Yang seolah-olah klien kami itu adalah seorang penipu Hari ini, maka kami selakuti kuasa hukum Saya dengan Pak Imam akan menyampaikan Begitu juga nanti ada klarifikasi sekilas dari PT atau Management Gladiator Apa sih yang sebenarnya terjadi Dan saya juga mohon Tentunya kepada teman-teman media Pemberitaan juga harus berimbang Jangan sampai ada pihak-pihak Tentunya yang dirugikan dalam pemberitaan Teman-teman kami percaya bahwa Teman-teman adalah garda terdepan untuk Menyampaikan atau mengungkap satu pemberitaan yang Benar berdasarkan fakta Dan saya juga mohon tentunya kepada teman-teman media Pemberitaan juga harus berimbang Jangan sampai ada pihak-pihak Tentunya yang dirugikan dalam pemberitaan Teman-teman kami percaya bahwa Teman-teman adalah garda terdepan untuk Menyampaikan atau mengungkap satu pemberitaan yang Benar berdasarkan fakta Ya sekali terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya sih Ya ini jadi Harusnya konsumsi kita dalam Bekerjasama dan berbisnisnya Tapi mau gak mau Akhirnya semua sudah tersampaikan Kalau secara Yang saya binggu adalah Bagaimana satu ada nilai itu Sedangkan saya bukan orang yang dititipkan uang Seolah-olah kalian Ya seserah lah mau kalian Atau siapapun yang menarasikan itu Itu hak kalian dalam menulis artikel berita Tapi seenggahnya Kalau menurut saya Terlalu awal aja Untuk menentukan Seseorang dengan dihakimi seperti itu Sementara kita sendiri Adalah kerjasama Saya sebagai Orang yang PT ya Memiliki lahan tersebut Kemudian ada orang yang menawarkan diri Untuk mengerjakan beberapa proyek disitu Salah satunya Lapangan Mini Soccer Internasional itu Terus kita punya kesepakatan Yang kalau memang sudah selesai Baru ada pembayaran Terus tiba-tiba Saya gak tahu Angka 1,8 itu dari mana Hasilnya apa Itu yang saya gak tahu Terus keduanya Tidak ada di dalam Losul Perjanjian atau apapun Yang saya harus membayar Setiap progres perkembangan Misalkan termin Gitu Makanya tiba-tiba Langsung dibilang penipuan kontraktor Saya juga minta tolong Sama teman-teman media Untuk menulis artikel Ataupun menentukan judul Lihat saya sebagai objek itu Tidak sendiri Saya punya anak-anak saya Yang akhirnya hari ini Gak mau sekolah Saya punya orang tua juga Dan lain-lain Walaupun itu resikonya kami Tapi seenggaknya Saya minta tolong banget Mungkin ini mewakilkan teman-teman Pekerja sendiri dan yang lain Jangan terlalu awal Untuk menentukan orang Bagaimana saya bisa dibilang Dengan putuhan itu Sementara Karena bukan Bukan Ke spekanya Ke spekanya Sementara di dalam buktinya Tidak ada yang tertulis Atau apapun Pembayaran itu berupa termin Gitu loh Selesai Dan kedua Lapangannya itu Sedang ada bermasalah Dari poin ini tidak ada satupun Yang saya punya kewajiban membayar Gitu loh Baik-baik pertermin atau apapun Nah itu yang saya kaget Pertama Tiba-tiba ada nilai 1,8 Itu dari mana Andai kata itu dari nilai pekerjaan pun Ya kita harus lihat Nilainya apa Perbelanjaannya sesuai apa tidak Hasil lapangannya Apalagi sekarang Sudah tidak bisa digunakan Dan harus dibongkar Gitu Karena lapangan bola itu kan Denikmati orang yang akan main Ya banyak orang Gitu loh Gitu Jadi ini terlalu awal banget Orang untuk menggiring opini saya Gitu loh Saya minta mohon juga kepada semuanya Teman-teman Terserah lah Saya gak tahu harus Begging atau apapun Gitu loh Untuk menuliskan berita ini Secara objektif aja Tidak ada di dalam klusul ini Sekali lagi Punya kewajiban saya Harus membayar Sesuai dengan Termin Tidak ada Pekerjaan selesai Baru Nah di dalam poin 3 ini Saya baca ini ya Poin 3 ya Apabila setelah Apabila setelah Ya kalau setelah Berarti selesai Apabila setelah Terlaksananya Pembangunan Pembangunan Internasional Terdapat masalah juga Seperti pembangunan Yang terkenang Air Yang tidak berjalan Maka pihak pertama Yaitu saya meminta Pertanggung jawab Kepada pihak kedua Sekarang saya meminta Mohon kepada mereka Lapangannya hancur Ini buktinya Sudah tergenang Ini hari ini ya Hari ini Dokumen hari ini Iya dokumen hari ini Sudah tergenang Kebetulan tadi krimi sih Ini di pumpas gitu Nah terus Mana lagi Di selet aja Nah ini Di selet Nah Di tengah aja Di tengahin Ketengahin Giat ya Segini 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 Seguh Terus ini Ini gak mungkin bisa dimainkan Coba saya tanya kalian yang sering main bola Atau ada anak kalian deh yang main bola disini Kan gak bisa dimainkan ini Pembangunannya gagal Terus saya diteriak-teriakin Saya penipu Saya juga gak tau Uang yang mana Nah itulah Teman-teman juga tolong lah Sekarang terkiring opini itu Buat saya Sementara saya sendiri gak ada permasalahan dengan itu Kecuali udah ada fakta yang mengakimi Atau apapun Satu-satu ya Ini lapangannya juga Udah terbelah Gak bisa Lapangan udah terbelah Ini gak bisa Gak bisa dimainkan Kondisinya gak nyatu Turang sama badannya Ini drenasnya itu Jadi miring Dia begini Jadi ini Kondisi lapangannya itu begini Miring begini Jadi kalau Bisa digunakan Terus ini ketentuan Nah di dalam spesifikasi Kita itu Demoyu Kita tuh ada Spesifikasi antar jarak drenasi itu 2,1 meter Tapi tadi diukur sama Pengadun diukur sama tukang saya Jaraknya tuh 4,3 meter Dari spesifikasi disini aja Udah jelas dong Kalau dia itu Tidak sesuai Spesifikasinya sama Kesepakatan kita Sama yang sekarang Nyatanya itu gak sesuai Kenapa bisa terjadinya banjir Karena drenasenya Dibikin sama dia itu 4,3 meter Harusnya 2,1 meter itu Jarak antar drenase Drenase sini sama drenase sini Sebelahnya gitu Lanjut Oh ini Ini begitu Ini drenasenya yang Kesalahan Harusnya kan ini Kan drenase kita tuh kotak Harusnya sampai sini Ini kotak Sampai sininya Tapi disininya tuh Dia bulet Dia pake pipa Disininya Jadi yang bikin air pun Mengendap disini Jadi tuh intinya Lapangan ini sekarang Udah ditekirin Lapangan ini tuh Sekarang polisinya gagal Kita udah datangin vendor-vendor Yang memang Aklinya Untuk membangun lapangan Kita udah temuin beberapa vendor Dan semua vendor itu Dinyatakan lapangan ini Harus Mongkalan udah bisa dipakai H J cortekirin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton